8 orang pelaku yang terlibat dalam praktik judi online jaringan internasional di ringkus jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Jumat, 8 November 2024. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan 8 orang itu ditangkap di 2 waktu berbeda. yakni 4 orang pertama ditangkap pada Rabu, 7 November 2024, dan 4 orang lainnya, Kamis, 8 November 2024, hari ini. Menurut Syahdudi, usai menampung rekening warga, pelaku utama berinisial R akan melakukan proses kirim menggunakan handphone ke negara Kamboja. Sementara 4 orang tersebut sehari-hari bertugas merekrut warga di wilayah Jakarta Barat agar mau membuat rekening ban dan juga ATM-nya. Di mana nantinya, RS akan menyediakan 1 unit handphone untuk dibuatkan embanking menggunakan data rekening yang telah didapatkan tersebut. Ada pun warga yang diminta membuat rekening tersebut akan mendapat upah 1 juta rupiah. Syahdudi menyebut, para pelaku yang berhasil ditangkap itu memiliki peran yang berbeda-beda. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.